Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Alisa Homemade Studio Pada kesempatan kali ini Kita akan membuat pola dress anak sederhana Kita mulai dengan Membuat kotak berukuran 16 cm x 21 cm 1 untuk pola depan Dan 1 untuk pola belakang Kita mulai dengan membuat pola belakang Kita buat titik 6 cm Kemudian Satu lagi 6 cm Selanjutnya Kita tarik garis ke bawah 2 cm Ini adalah Untuk kerung leher bagian belakang Selanjutnya kita tarik garis Yang 6 cm Ke bawah 1,5 cm Ini adalah untuk turunnya Bagian bahu Kita tarik garis Lanjutnya kita tarik garis ke bawah 19 cm Kemudian kita tarik garis di bagian bawah sini 6 cm Lebarnya 16 cm Sekarang kita akan buat pola gerung ketia Tarik garis Melengkum Sampai ke atas Kita rapikan garisnya Kita rapikan garisnya Kita sudah melesaikan pola bagian belakang Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat pola bagian depan Sebenarnya pola bagian depan dan pola bagian belakang untuk anak-anak itu sama Hanya nanti yang membedakan adalah di bagian leher depan Kita tarik garis yang sama seperti tadi 6 cm 6 cm Kemudian turun ke bawah Untuk bahu 1,5 cm Kita tarik garis Kita tarik garis sama seperti pola depan Tarik garis bawah 6 cm Kita buat gerung ketia Sama seperti tadi Kita tarik garis ke samping 16 cm Kemudian kita akan pecah pola Untuk pola depan Itu kita tambahkan 10 cm Seperti ini Kemudian kita tarik garis ke atas Serom Seperti ini Oke Kita sudah menyelesaikan pola bagian depan Sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat pola bagian lengan Ini lengan pendek biasa Kita tarik garis lurus Sepanjang 20 cm Oke Seperti ini Kemudian kita cari titik tengahnya 10 cm Dan kita tarik ke atas 9 cm Oke Untuk membantu kita Kita tambahkan Panjang 8 cm Ke kiri dan kanan Agar memudahkan kita Membuat pola setengah lingkaran Untuk pola lengan pendek Anak-anak Sekarang kita tarik garis Putus-putus Untuk membantu kita Nanti membuat garis setengah lingkaran Oke Sekarang kita tebalkan garisnya Oke Sekarang kita tebalkan garisnya Oke Ini adalah pola lengan Oke Ini adalah garis Untuk penanda bawah Bagian ini adalah kita pecah pola tadi Pada dasar yang sebelah kanan Dan sebagian ini adalah tambahan Untuk pecah pola Oke Untuk pola bagian bawahnya Kita hanya membuat Pesimpannya ukuran 30 x 60 cm Jadi kita tidak perlu membuat Pola dari kertas Bikinlah video kita pada kali ini Nantikan cara memotong pola Pada kain Di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih